Halo semua, hari ini channel Tanpa Ragi hilang karena dihapus oleh YouTube. Ini saya bagi ke teman-teman ya saya share ya, saya kasih lihat. Ini channel Tanpa Ragi saya masih bisa buka, tapi semua videonya hapus hilang. Nggak ada isi sama sekali ya, teman-teman juga yang mau cari channel Tanpa Ragi kayaknya bakal nggak ketemu. Soalnya memang dihapus sama YouTubenya, ini nggak ada, semua hilang. Videonya semua hilang. Oke, saya berterima kasih sebelumnya buat teman-teman yang mengkhawatirkan saya ya. Saya nggak ada apa-apa, saya baik-baik aja. Oke, dan saya hari ini mau share kenapa bisa jadi ini. Ini karena saya upload satu video tentang ancaman teror di Indonesia oleh Mujahid Indonesia Timur. Video ini dianggap melanggar ketentuan komunitas YouTube. Ini setahu saya ya, karena ini. Nah, apa yang saya lakukan ya sekarang ini nanti saya ceritakan apa yang sudah saya lakukan ya. Dampaknya adalah semua channel isi YouTube, channel Tanpa Ragi dihapus. Otomatis jadi Tanpa Ragi kehilangan penghasilan ya, sama sekali nol di channel Tanpa Ragi. Pelajaran apa yang bisa kita petik di sini? Yang pertama adalah YouTuber Apologi Tiga Kristen sangat beresiko. Yang pertama, sudah pasti resiko kehilangan nyawa, teman-teman udah tahu. Ancaman banyak, banyak banget. Yang kedua, resiko tidak ada penghasilan seperti ini mendadak di strike ya, di takedown. Dan juga buat teman-teman yang berpikir bahwa YouTuber dapat banyak duit, saya mau bilang enggak ya, enggak seperti itu yang seperti teman-teman pikirkan. Terus, apa yang solusinya? Solusi yang dilakukan oleh Tanpa Ragi, yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah naik banding, yaitu saya minta ke YouTube untuk channel Tanpa Ragi dibuka kembali. Ini kemungkinan akan waktu tiga sampai enam bulan. Yang kedua adalah buat channel baru. Buat channel baru, udah saya buat. Dari tadi teman-teman banyak yang nelfon saya, saya enggak bisa ngangkat karena saya masih bikin channel baru secepatnya. Tapi ini juga kira-kira dua sampai tiga bulan lagi baru bisa dapat penghasilan. Jadi kira-kira tiga bulan supaya bisa dapat penghasilan seperti yang mungkin sedekat-dekat ke sebelumnya begitu. Terus, jadi pertanyaannya bagaimana supaya bisa bertahan tiga bulan tanpa penghasilan dari iklan? Yang pertama, bisa melalui dukungan dari teman-teman yang mendukung channel Tanpa Ragi. Yang kedua, saya harus mencari sponsor supaya ada yang bisa mensponsori channel Tanpa Ragi atau channel yang lain. Yang ketiga, saya harus mencari pekerjaan yang lain supaya saya bisa bertahan hidup. Kalau teman-teman mau dukung Tanpa Ragi supaya Tanpa Ragi bisa konsentrasi, bikin konten, teman-teman bisa lakukan di melalui BCA ya, transfer melalui BCA di 703-026-3710 atas nama Daud Ali Umaca. Atau bisa juga melalui virtual account dana. Ini pakai virtual account ya, aplikasi dana. Bisa BCA, bisa melalui BRI, BNI, Bank Mandiri. Juga bisa di tempat-tempat lain. Teman-teman juga bisa dapat infonya ini dari deskripsi yang ada di dalam video ini, di bawah video ini. Terus yang ketiga, kalau teman-teman mau dukung Tanpa Ragi supaya bisa konsentrasi membuat konten, teman-teman bisa dukung melalui patreon.com garing openbiblika. Berapapun dukungan teman-teman sangat berarti. Yang kedua, tadi cari sponsor. Terus sekarang saya sudah berusaha belakangan ini untuk mencari sponsor, tapi saya susah sekali. Mungkin karena saya tidak konsentrasi untuk mencari sponsor atau bagaimana. Tapi kalau teman-teman ada yang mau bantu, ada yang bisa bantu carikan sponsor, silakan teman-teman kirim email ke rotidanikan at gmail.com. Selain itu, kalau misalnya teman-teman enggak mau dukung Tanpa Ragi melalui dana, juga enggak mau mendukung Tanpa Ragi mencari sponsor, teman-teman bisa bantu Tanpa Ragi mencari pekerjaan yang lain. Kalau misalnya teman-teman ada lawangan pekerjaan buat saya, silakan teman-teman kirim peluang pekerjaan yang bisa saya lakukan melalui email tanparagi.com. Kalau teman-teman juga enggak bisa bantu itu, mungkin yang paling gampang teman-teman bisa bantu share dan subscribe channel Tanpa Ragi yang baru. Ini yang tadi saya siapin cukup makan waktu beberapa jam ya. Saya harus siapin ini. channel Youtubenya di, ini alamatnya, U, C, I, 3, Y, O, A, T, I, ini huruf besar semua, N, Y, strip, L huruf besar, V, F huruf besar, B, T huruf besar, S, V, huruf besar, 2, B, F huruf besar, W, huruf besar, G. Itu yang mungkin teman-teman bisa bantu, yang paling sederhananya. Bantu share, bantu subscribe, juga teman-teman yang punya channel tolong bantu umumkan bahwa Tanpa Ragi pindah ke channel yang baru. Juga teman-teman bisa bergabung, sekarang saya buka grup telegram ya, grup telegram t.me garing channel Tanpa Ragi di telegram ya. Nah, jadi terus terang saya sendiri capek, capek sekali, letih, dan saya terus terang sekarang saya di persimbangan. Mumpung lagi keadaan begini juga, diturnakan, saya berpikir apakah saya mau lanjut, apakah saya mau berhenti. Buat teman-teman yang mau kasih masukan, Buat teman-teman yang mau kasih masukan. Buat teman-teman yang mau kasih masukan. Buat teman-teman yang mau kasih masukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya udah taruh link di channel tanpa, di live stream ya. Buat teman-teman yang mau ngobrol, silahkan masuk. Saya butuh masukan dari teman-teman apa yang harus saya lakukan, saya harus lanjut atau saya harus berhenti. Silahkan, saya udah taruh linknya di channel tanpa. Halo? Halo, pro dan kontra. Halo? Di-unmute bro? Di-unmute bro? Bro pro dan kontra di-unmute, mic-nya bisa. Ya, oke. Shalom bro tanpa ragi. Shalom, shalom. Iya, saya turut prihatin ya. Sangat-sangat turut prihatin. Kalau pertanyaannya tanpa ragi, persimpangan lanjut berhenti, pasti harus lanjut. Tidak boleh berhenti bro. Tidak boleh berhenti. Beberapa hari yang lalu kan ingat ya, saya sudah sampaikan, saya pun pernah di-take down channelnya dan juga bahkan Gmailnya. Nah, ini boleh bro ceritakan dulu apa yang bro alamin. Jadi sehingga kita ini tidak kebingungan nih bro. Silahkan bro. Oke. Ini bro yang tadi bro. Ini karena saya upload ini, ini yang setahu saya ya. Karena saya upload video ini, di dalamnya memang ada keterasan ya, ada orang yang dipenggal ya. Ini sangat beladi, sangat berdarah sekali, tapi saya sudah sensor, sebenarnya saya sudah buramkan itu skin yang kepala orang dipenggal. Nah, saya upload, lalu dikasih peringatan oleh YouTube bahwa itu kontennya 18 plus, ada batasan usia gitu. Nah, saya nggak tahu. Saya langsung upload, terus begitu saya langsung publish. Nah, saya lihat itu, saya hapus, saya coba edit, lalu saya upload lagi. Tapi, ternyata masih ada begitu dan itu saya lakukan tiga kali. Saya nggak tahu kalau itu tiga kali bisa menyebabkan takedown ya. Di takedown, satu channel di takedown sama YouTube. Jadi, ini bukan ulah kadrun sebenarnya. Memang aturan komunitas YouTube begitu, saya juga nggak bisa nyalain YouTube. Saya mungkin cuma bisa bilang salah saya sendiri sih, karena saya nggak ngerti soal ini tadinya. Sekarang baru saya ngerti gitu. Ternyata nggak, apa, aturan YouTube ternyata seperti itu. Ketat sekali di bidang itu gitu. Ya, 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 ya.